Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyambangi kantor PLN Tanjung Pinang di Jalan Bakarbatu, Kota Tanjung Pinang. Dalam kunjungannya ini, Gubernur yang didampingi oleh asisten dua Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum, membicarakan projek pembangunan dan investasi di Kepulauan Riau yang sudah mulai dikerjakan di sejumlah daerah. Ansar tidak ingin proyek pembangunan dan investasi yang masuk ke Kepri tidak disupport oleh pasokan listrik yang memadai. Diketahui pemerintah Kepri tengah menggesa pembangunan di sejumlah daerah. Pembangunan itu sendiri membutuhkan pasokan listrik agar tidak terjadi masalah saat masuknya investasi ke Kepri. Seperti pembangunan bandara di Kabupaten Bintan, pembangunan sirkuit Formula One, hingga jembatan babin yang semuanya membutuhkan pasokan listrik agar aktivitas ekonomi dan investasi tidak terganggu. Ansar yakin investasi akan terus masuk ke Kepri jika sarana dan prasarana pendukung memadai. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.